Pesatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pamekasan menggelar konferensi 7 di Hotel Azana Pamekasan pada hari Sabtu 15 Januari 2022. Acara tersebut dihadiri 34 anggota PWI Pamekasan, Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Lutfil Hakim beserta Jajaran Pengurus, Bupati Pamekasan, Betul Tamam, Perwakilan Kodim 0826 Pamekasan, Polres Pamekasan, dan sebagainya. Sebelum acara tersebut dimulai, turut dihadirkan juga 7 anak yatim dari 4 almarhum wartawan Pamekasan, yakni Syaiful Bahri dari Antara, Rahman dari Memorandum, Suhil Kodri dari Karimata, dan Zahri dari Harian Bangsa. Ketua Definitif PWI Pamekasan, Abdul Aziz menjelaskan, santunan anak yatim tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap rekan seprofesi, serta sebagai wujud tanggung jawab sosial dari PWI Pamekasan, guna meringankan buah hati dari para wartawan yang telah meninggal dunia. Ya, itu sebagai wujud penghargaan terhadap teman-teman seprofesi kita yang kita menjelaskan buah hati dan memiliki anak yatim. Tuga sebagai wujud tanggung jawab sosial teman-teman PWI dalam membantu meringankan beban anak-anak teman kita yang sudah meninggal dunia. Jadi, pengabdianlah, sekaligus sebagai amal bakti kita, bagi anak-anak teman-teman wartawan yang sudah meninggal dunia. Pada acara konferensi tersebut juga dilakukan pemilihan ketua baru, koordinator liputan kabar Madura Grup Tabri yang terpilih secara aklamasi dan sekaligus dikukuhkan langsung beserta ke pengurusannya oleh Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Lutfil Hakim.